Halo Tribunas, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada berita terkini terkait G7 bantu Ukraina dengan aset Rusia yang dibegukan. Kelompok ekonomi barat G7 memberikan bantuan ke Ukraina berupa pinjaman 50 miliar dolar Amerika atau setara 814 triliun rupiah. Bantuan pinjaman itu diberikan di tengah upaya Ukraina menghadapi invasi Rusia. Sebagian dari pinjaman tersebut berasal dari aset Rusia yang dibekukan oleh kelompok tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut baik bantuan peminjaman dari G7 ke Ukraina tersebut. Berbicara pada pertemuan G7 di Buklia Italia, Kamis, Biden mengklaim bahwa negara demokrasi bisa mewujudkannya. Biden mengatakan pengaturan sedang dibuat untuk menyediakan lima sistem pertahanan rudal patriot kepada Ukraina. Namun Biden tak mengizinkan senjata Amerika Serikat digunakan untuk menyerang Rusia lebih dalam lagi. Dana pinjaman tersebut diperkirakan baru akan tiba pada akhir tahun ini, namun hal itu dilihat sebagai solusi jangka panjang untuk mendukung upaya perang dan ekonomi Ukraina. Sementara itu, sebagian dari dana pinjaman tersebut direncanakan bakal berasal dari aset Rusia yang dibekukan G7. Sekitar 325 miliar dolar Amerika atau 5.298 triliun rupiah aset Rusia telah dibukukan G7 bersama dengan Uni Eropa setelah serangan invasi penuh Rusia di Ukraina pada 2022. Aset tersebut menghasilkan bunga sekitar 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 48,9 triliun rupiah per tahun. Di bawah rencana G7, 3 miliar dolar Amerika itu yang akan digunakan untuk membayar bunga tahunan pinjaman 50 miliar dolar Amerika untuk Ukraina tersebut. Kelompok G7 yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat telah menjadi pendukung penting untuk finansial dan militer untuk Ukraina. Demikian berita terkini terkait G7 bantu Ukraina dengan aset Rusia yang dibekukan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Honoris Tera dan segenap kurian bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.